Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kembali di channel pekerja migran indonesia yang domisilinya di negara hongkong ini kan kemana semuanya sejak datangnya virus di seluruh dunia gak hanya di indonesia namun di negara ini ini juga banyak banget akibat yang ditimbulkan dari virus tersebut ya jadi tidak hanya yang terpapar sakit namun juga berpulang ketuhannya dan tidak hanya dua hal itu namun terjadinya pihak besar-besaran di negara ini dan juga aturan-aturan yang berubah-ubah ini juga membuat orang ini bosen dan juga mengalami stres berubah-ubah besoknya ini besoknya digantilah ini kemudian juga terjadinya pengetatan terhadap aturan-aturan agar memutuskan rantai covid tersebut namun dianggap orang ini hal tersebut adalah sangat homa fun banget ya dan ketika mereka mengalami situasi tersebut mereka tuh mengalihkan ada ke hal positif ada ke hal negatif jadi sejak masuknya covid ini banyak orang sini ini juga mengkonsumsi obat-obat yang gak baik yang dilarang ada juga yang mereka itu ya nyedot tepung yang bikin melayang mungkin mbak-mbak tahu istilah tepung yang bikin melayang atau nge-fly ini ini gak usah dijelaskan secara detail nah kalau mbak-mbak ini sering banget nonton berita lihat berita pasti tidak asing lagi dengan berita-berita tersebut karena setiap hari ini pasti ada yang mengedarkan tepung-tepung teriku yang bikin nge-fly orang tersebut disini ya banyak banget bahkan ini dianggap sesuatu hal yang gaga yang dimana kok bisa masuk tepung tersebut di negara ini bahkan yang jual gak hanya orang-orang lokal namun agensi-agensi kecil yang merekrut PRT baik itu asa Filipin ataupun Indonesia ini banyak ya jadi hal ini yang bakal kita bahas karena ini akibatnya sangat-sangat menakutkan banget gak hanya denda namun penjara maksimalnya adalah seumur hidup nah hari tanggal 15 15 Agustus 2022 di tempat yang beda dan harinya sama ini ada pertama ya daerah Yunong sana ada 6 orang yang ditangkap ya 3 ini adalah wanita asal Indonesia bekas PRT kemudian kedua itu ada 3 lagi asal Sri Lanka sana ini ditangkap karena mengedarkan tepung tersebut sebanyak 41 kg dan lucunya mereka menaruh tepung tersebut itu di dalam kerdus indomie rasa Indonesia jadi lucu juga ya jadi indomie tersebut ini dikirim dari Indonesia kemudian ditaruh dari Indonesia gak ada gak ada gak ada kemudian sampai sini mereka menaruh obat-obat tersebut di dalam indomie nah disitu baru nanti didistribusikan ke orang-orang yang membeli ya jadi hanya khusus saja jadi hebatnya mereka tersebut nah ada 1.323 bungkus yang dimasukkan tepung yang buat nge-fly tersebut nah itu yang pertama jadi ada 6 orang yang tangkap dan 3 adalah mbak Indonesia kemudian yang kedua di Kuwaitong ini ya diduga ditangkap ini juga mbak Indonesia 2 orang yang pertama adalah mbak Wahyuni puput mbak Wahyuni puput yang umurnya adalah 39 tahun hayo mbak-mbak yang punya nama atau temen yang namanya mbak Wahyuni puput 39 tahun ini ditangkap karena juga pengedar tepung nge-fly tersebut nah kemudian yang kedua ada mbak Enoriani umur 42 tahun ini juga ditangkap di daerah Kuwaitong ini yang kedua penangkapan di hari yang sama nah hal tersebut berapa sih banyaknya itu sebanyak 11 kilogram ini dua hal dan sekali lagi denda dan juga penjara maksimalnya adalah seumur hidup jadi buat mbak-mbak ingat seumur hidup kalau mbak-mbak ini sudah tahu kalau disini tidak ada pekerjaan yang halal ibaratnya seperti itu jangan sampai mbak jualan yang namanya tepung serbuk yang bikin nge-fly tersebut yang bikin melayang kalau mbak jualan kalau ketangkep berat hukumannya mbak bagaimana kalau pengen saya pulang saya sudah tidak mau lagi dan pengen menyudahi hal tersebut jadi mbak-mbak minta bantuan ke organisasi saja kemudian nanti di organisasi nanti akan dibilang ke KJRI ataupun langsung ke KJRI tapi kalau mbak-mbak takut ke KJRI langsung minta bantuan sama organisasi yang berada disini ada kan organisasi Indonesia yang berbasis di negara ini silahkan mbak-mbak curhatinan bilang yang sesungguhnya sudah capek tidak mau kerja lagi pengen pulang padahal mbak-nya lagi OS mbak-nya lagi paper ataupun lagi kosongan silahkan langsung ngomong pulang jangan jualan itu pesan saya bagi mbak-mbak yang baru kerja disini ditawarin jualan jangan mau lambat-laun pasti ketangkep kalau ada orang lain yang ketangkep teman anda ketangkep pasti akan membawa anda ke dalam masalah jadi dia tidak mau anda bebas dan dia ketangkep sendiri jadi usahakan mbak-mbak untuk tidak melakukan hal tersebut karena ini sangat merupakan mbak-mbak sendiri itu pesan saya ya oke ini informasi yang pertama oke mbak-mbak tahu bahwa hari kemarin ini ada tiga orang atau empat orang ini yang terpapar sakit kemudian telah berpulang ke Tuhannya dan total dari terpaparnya kemarin itu naik lagi yaitu sebesar 5575 jadi karena naiknya ini sangat banyak usahakan mbak-mbak minggu berhati-hati gunakan masker dengan betul kemudian menggunakan sanitizer sesering mungkin pegang uang atau mungkin anda memegang sesuatu ketika anda jalan ataupun naik transportasi usahakan untuk membersihkan tangan anda sebelum anda mengusap pipi mulut muka atau jenis apapun yang anda pengen usapkan atau bahkan anda makan usahakan menggunakan sanitizer kemudian usahakan mbak berhati-hati ketika menemui petugas ataupun tidak ada petugas usahakan berhati-hati untuk menggunakan masker jadi hal tersebut ini digunakan buat para petugas untuk mencari orang yang tidak menta hati-haturan karena angka terpaparnya sudah naik jadi berhati-hati kalau anda libur hari minggu atau hari sabtu kemudian yang ketiga diperketatnya masuknya bagi orang yang berpegian ke negara ini jadi kalau sampai ada yang biasanya kan aturan yang saat ini kalau anda sudah sampai ke negara ini kan langsung dites tes PCR nah dites PCR ini kalau sampai ketahuan anda ini ternyata papar maka anda harus menunggu selama 12 jam di bandara sebelum anda di isolasi atau di karantina nantinya jadi anda bakal menunggu di daerah apa ibaratnya sekitarnya bandarasanya selama 12 jam jadi ingat mbak-mbak yang mau datang ke negara ini gunakan jaket kemudian air juga persediaan air makanan sekecil apapun untuk menghindari kelaparan dan juga menghindari dingin karena belum tentu anda cepat dibawa ke karantina jadi siapa tahu anda lama di bandara menunggu hasil tes anda nah itu aja informasinya semoga berlampat buat kawan-kawan semuanya channel Induri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih